Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili 74 Kerib, sekonyong-konyong hawa pedang Toan Ki menembus pertahanan Bu Yung Huk sehingga kopiahnya terpapas jatuh, seketika rambutnya terurai, keadaannya serbarunyam. Jangan, Toan Kong Chu teriak giyok yang dengan khawatir. Toan Ki terkesiap, menghela nafas panjang dan serangan lain tidak jadi dilontarkan lagi. Katanya di dalam hati, ya, aku tahu yang kau pikirkan hanya piyokomu seorang saja, andaikan aku membunuhnya, tentu engkau akan sangat terluka dan selanjutnya takkan tertawa lagi. Aku menghormati dan mencintaimu, tidak nanti aku membuat dirimu hidup merana, dalam pada itu Bu Yung Huk telah mengikat kembali rambutnya dengan wajah pucat, Kalau mendapat bantuan seorang wanita untuk mengatakan ampun kepada lawan, maka kemana lagi mukaku harus ditaruh selanjutnya. Karena pikiran itu, ia lantas membentak, seorang laki-laki biar mati juga tidak sudi minta kemurahan hatimu, berbareng ia putar boan ke anpit dan menubruk maju lagi. Eh, eh, jangan kita kan tiada permusuhan apa-apa. Kenapa mesti bertempur lagi seru Toan Ki sambil? Menggoyang-goyang kedua tangannya ke depan. Sudahlah aku tak mau berkelahi lagi, tak mau lagi dasar watak Bu Yung Huk memang tinggi hati selamanya dia tidak pandang sebelah mata pada siapapun, tapi sekarang dia kecundang di depan orang banyak selakanya lawan adalah orang yang dikenal sebagai pelajar tolol itu, apalagi lawannya lantas mengalah lantaran Giyok yang ikut minta. Sudah tentulah tidak mau terima mentah-mentah kekalahannya. Maka sekali menubruk maju, segera ia gunakan boan ke anpit yang bengkok itu untuk menyerang muka Toan Ki, sebaliknya boan ke anpit lurus menusuk dada lawan, pikirnya, biarlah kau bunuh aku dengan hawa pedang tak kelihatan itu, marilah kita gugur bersama daripada hidup menanggung malu di dunia ini, nyata, dengan serangan Bu Yung Huk itu, terang dia sudah neka dan tidak menghiraukan sendiri lagi. Di lain pihak Toan Ki menjadi bingung juga ketika melihat Bu Yung Huk menubruk ke arahnya, kalau ia gunakan lakmesin kiam, kuatra akan membinasakan lawan itu. Dan karena sedikit ayah serangan Bu Yung Huk sudah tiba, bles, tau-tau boan ke anpit menancap di badan Toan Ki sedang dalam kagetnya mengeges sedikit ke kiri sehingga tusukan itu tidak tepat menembus dadanya tapi menancap bahunya, begitu hebatnya serangan itu sehingga bahu Toan Ki tertembus. Dan tak kala Toan Ki menjerit kaget menyusul Bu Yung Huk Ayun Bu An Kuau Pit lain yang bengkok itu untuk menggaet leher Toan Ki. Saat itu Toan telah dipantek oleh Bu An Ku anpit sehingga susah mengelak lagi, tampaknya dia pasti akan dibinasakan oleh serangan Bu Yung Huk yang sulah kalap itu. Melihat keadaan berbahafa itu, kembali Toan Cingsan dan Lem Hai Gok Sin menubruk maju lagi hendak menolong. Tapi, sekali ini Bu Yung Huk sudah bertekad harus membunuh Toan, maka ia tidak menghiraukan keselamatan sendiri yang diserang sekaligus oleh Toan Cingsan dan Lem Hai Gok Sin berdua. Tampaknya leher Toan akan segera dapat digantul oleh Bu An Ku anpitnya yang bengkok itu, walaupun Bu Yung Huk sendiri juga takkan terhindar dari kematian karena diserang bareng oleh Cingsan dan Gok Sin, di luar dogaan pada detik yang menentukan itu sekonyong koyong Bu Yung Huk merasa Sintu Hiat di punggungnya terasa kesemutan dan tahu-tahu badan kena dicengram dan diangkat ke atas oleh tangan seseorang. Sintu Hiat adalah Hiat Cu terpenting di bagian punggung, sekal tempat itu terpegang seketika terasa kedua tangan lindu pegal dan tak bertenaga lagi sehingga senjata yang dipegangnya juga terjatuh. Maka mendengar Xiaohang membentak dengan suara bengis, orang sengaja mengampun jiwamu, tapi kamu malah turun tangan keji. Huh, terhitung satya macam apakah ini kiranya Xiaohang telah mengikuti tindakan Bu Yung Huk yang nekat tadi dengan menubruk maju tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri, dalam keadaan begitu, kalau Toan Ki mau menyerang lagi, dengan gampang sekali jiwa Bu Yung Huk kakak pasti akan melayang. Tapi sama sekali tak terduga bahwa pada saat yang menguntungkan itu mendadak Toan Ki melongok di tengah jalan dan tidak mau menyerang, sebaliknya serangan Bu Yung Huk tadi teramat cepat datnya, walau Xiaohang juga harus memburu maju secepat kilat terus mencengkram pinggang Bu Yung Huk, tapi tidak beruntung Toan Ki sudah dilukai lebih dulu. Sebenarnya dengan kepandaian Bu Yung Huk yang tinggi itu, meski masih kalah setingkat daripada Xiaohang, tapi juga tidak perlu sekali gebrak saja lantas tertawan. Soalnya waktu itu dia sudah kalap dan nekat, yang dipikir hanya membinasakan Toan Ki melulu dan sama sekali tidak menghiraukan keselamatannya sendiri. Sedangkan cengkeraman Xiaohang itu pun semacam Kim Tiawajiu Hoat yang amat cepat dan liai, yang diarah juga hiat cu terpenting, maka Bu Yung Huk lantas tertangkap dan tak bisa berkutik lagi. Dasar perawakan Xiaohang juga tinggi besar tangan panjang dan kaki jangkung, ia pegang Bu Yung Huk ke atas hingga mirip elang mencengram anak ayam. Melihat seng majikan terancam bahaya, serem tak tingpek, juan, kong ya kian, pao putong dan hang po oke berempat berlari maju sambil berteriak, jangan mencelakai cukong kami begitu juga giok yang ikut berlari dan berseru, Tiawako. Tiawako namun berada di bawah cengkraman orang biarpun Bu Yung Huk mempunyai kepandaian setinggi langit juga sukar dikeluarkan. Sungguh ia ingin lebih baik mati saja daripada menderita hinaan sehebat itu. Tiba-tiba Xiaohang tertawa dingin dan berseru, Huh, Xiaohang adalah seorang laki-laki sejati ternyata diberi nama sejajar dengan manusia rendah seperti ini, sungguh memalukan saja dan sekali bergerak segera ia lemparkan Bu Yung Huk. Dilempar oleh tenaga Xiaohang yang maha kuat itu, kontan Bu Yung Huk mencelak sampai belasan meter jauhnya. Segera ia melejit hendak berbangkit, tak tersangka ketika Xiaohang mencengkram hiat sepunggungnya tadi, tenaga dalam Xiaohang telah dikerahkan sehingga menembus seluruh aurat nadinya, maka dalam waktu sekejap saja Bu Yung Huk tidak dapat melancarkan kembali jalan darahnya, belang, tanpa. Ampun lagi ia terbanting di tanah dalam keadaan serbarunya. Ting Teng, Juan dan lain-lain tidak sempat mengerubut Xiaohang lagi dan serentak putar balok dan lari mendekati Bu Yung Huk. Tapi sebelum Pak Juan dan kawan-kawannya mendekat, Bu Yung Huk sudah berbangkit. Dengan muka pucat bagaikan mayat ia terus lolos pedang yang tergantung diinggang TNG Pek Juan, menyusul sebelah tangan menolak ke depan sehingga Pek Juan dan Giyok yang berlima didesak mundur, lalu ia angkat pedang terus mengorok leher sendiri. Keruan Giyok yang terkejut, cepat ia berteriak-teriak, Hih, Piawoko, jangan! Dan pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara mendesingnya ringgo mecah angkasa, sepotong MG, senjata rahasia, tahu-tahu menyambar dari tempat jauh dan melintasi lapangan terus mementur pedang yang terpegang di tangan Bu Yung Huk itu. Terang, kontan Bu Yung Huk merasa tangan kesemutan, pedang terlepas dari cekalan telapak tangan sampai tergetar lecet dan berdarah. Waktu Bu Yung Huk memandang ke arah datangnya, senjata rahasia itu, ia lihat di atas karang sana berdiri seorang padri berjubah putih perawakannya tinggi kurus, mukanya memakai kain kedok putih, hanya kelihatan sepasang matanya yang bersinar tajam. Dengan tenang padri jubah putih itu meh lintas lapangan yang dikerumeni orang banyak itu dan mendekati Bu Yung Huk. Tiba-tiba ia tanya pemuda itu, kamu mempunyai putra atau tidak sebenarnya semua orang sama terkejut dan kagum ketika mendengar suara mendesingnya senjata rahasia yang nyaring memecah angkasa tadi. Kini demi nampak padri berjubah putih yang menyambitkan senjata rahasia itu mendekati Bu Yung Huk dan mengajukan pertanyaan yang aneh itu mereka tambah heran dan gelip pula. Didengar dari suaranya, agaknya usia padri jubah putih itu sudah cukup tua. Jubah padri yang dipakai itu pun agak berbeda daripada jubah yang dipakai oleh Hwasyosyao Limsi. Begitulah, maka terdengar Bu Yung Huk menjawab, Aku belum kawin, dari mana punya putra dan kau punya kakek moyang atau tidak? Kembali padri jubah putih bertanya dengan kering. Bu Yung Huk sangat mendongkol, jawabnya dengan ketus, sudah tentu punya. Aku sendiri akan mati, peduli apa denganmu. Seorang boleh dibunuh dan tidak sedih dihina. Bu Yung Huk adalah seorang laki-laki sejati dan tidak mau terima ucapanmu yang kasar ini, Hektometer, kakek moyangmu mempunyai keturunan ayahmu mempunyai putra sebagai dirimu. Tapi, tahu betapa gagah perwiranya Rajayan seperti Bu Yung Huk? Bu Yung Tok dan lain-lain, sungguh tidak nyana akhirnya mesti mengalami nasib putus keturunan demikian. Padri jubah putih berkata dengan mengejek. Bu Yung Lok, Bu Yung T.O.K. dan lain-lain adalah raja kerajaan yang yang terkenal sangat pandai dan gagah. Namanya disegani kawan dan lawan mereka itu adalah leluhur Bu Yung Lok yang terkenal dalam lembaran sejarah. Sekarang dalam keadaan kalap dan nekat mendadak Bu Yung Lok mendengar nama-nama kakek moyangnya itu, Seketika ia merasa kepalanya seperti disiram air dingin dan sadar seketika. Pikir Nfa, mendiang ayahku telah memperingatkan aku agar mengemban cita-cita membangun kembali kerajaan yang sebagai tugas utama dalam hidupku ini. Sekarang aku terburu nafsu dan nekat ingin membunuh diri, selanjutnya keluarga Bu Yung T.O.K. tentu akan putus turunan. Ya, anak saja belum punya, mana aku dapat bicara tentang perjuangan menjayakan nama keluarga dan membangun kembali kerajaan yang teringat semua itu, Seketika Bu Yung Lok mandi keringat dingin, tanpa terasa ia berlutut dan menyembah kepada padri tadi, Katanya, Bu Yung Lok terlalu bodoh, berkat petunjuk padri agung yang berharga ini, sungguh selama hidup takkan ku lupakan budi kebaikan ini, Dengan begitu saja padri itu menerima penghormatan Bu Yung Lok, sahutnya, ya, sejak dulu sampai sekarang, Seorang pejuang sejati harus berani menghadapi segala penderitaan seperti Han Koat, Toan Ko Chung, Semuanya pernah mengalami kegagalan dan dihina. Tapi akhirnya mereka berhasil mendirikan dinasti Han dan Tong. Jika mereka juga membelah seperti dirimu dengan menggorok leher sendiri, hal ini berarti tamatlah segala cita-cita dan hilangnya harapan leluhur. Sungguh dangkal benar pengetahuanmu Bu Yung Lok terima petua itu dengan berlutut mendadak ia terkesiap dan heran, Padri Saleh ini seakan-akan tahu cita-cita apa yang terkandung dalam pikiranku sehingga memberi banyak contoh yang berharga bagiku maka dengan hikmat ia pun mengakui kesalahannya. Nah, bangunlah kata padri itu akhirnya. Dengan hormat Bu Yung Lok menyembah lagi beberapa kali, lalu berbangkit. Ilmu silat keturunan keluarga Bu Yung dari kosoh sungguh sangat hebat dan tiada bandingannya di dunia ini soalnya kau sendiri yang belum dapat belajar sampai tingkatan yang tertinggi, kata pula padri itu. Memangnya ka asangka ilmu silat keluarga Bu Yung benar-benar kalah daripada lakmah sin kian keluarga Toan Detaili? Ini, coba lihat yang jelas. Habis berkata, sekonyong-konyong ia menggunakan jari telunjuknya dan menutup tiga kali ke depan. Saat itu Toan Cingsan dan Patiansik berdiri di sebelah Toan Ki. Cingsan sedang menutup hiatu di sekitar terluka. Toan Ki yang tertusuk Bu Ankoan Pit dan telah dicabut keluar itu. Tak terduga tiba-tiba jari padri itu menutup secepat kilat dada Cingsan dan Tehian Sik lantas terasa kesemutan dan roboh ke belakang, berbareng Bu Ankoan Pit yang dicabut dan dipegang Cingsan itu lantas terpental dari cekalan dan meluncur cepat ke depan, blok senjata itu menancap di atas batang pohon di kejauhan sana. Sesudah roboh, segera Cingsan dan Tian Sikmi lompat bangun dan saling pandang mereka terperanjat. Sungguh tak terkira hebatnya tenaga tutukan padri jubah putih itu, terang padri itu tidak bermaksud membunuh mereka, kalau mau pasti jiwa mereka sudah melayang sejak tadi. Dalam pada itu terdengar padri jubah putih itu sedang berkata kepada Bu Yung Hock, Nah, inilah jab Habci, tutukan campuran, yang hebat dari keluarga Bu Yung kalian. Dauluku pelajari secara tak sengaja dari leluhurmu, padahal aku pun cuma paham sebagian kecil saja, ilmu silat lain yang tak ku ketahui entah masih berapa banyak. He he, masakah dengan sedikit, kepandaian bocah yang masih hijau sebagai dirimu ini lantas dapat mengembangkan nama kebesaran kosoh Bu Yung yang tersohor itu. Semula para ksatria juga sangat jari kepada nama kosoh Bu Yung yang tersohor itu, Tapi ketika melihat Bu Yung Hock dikalahkan habis-habis oleh To'an Ki yang ketolol-tololan itu, Kemudian dibanting pula oleh Siyao Hang tanpa bisa berkutik, Maka dalam hati para ksatria lantas timbul rasa kecewa kepada keluarga Bu Yung yang dianggapnya cuma punya nama kosong belaka. Tapi sekarang setelah menyaksikan sepadri jubah putih memperlihatkan tutukan saktinya, mau tak mau timbul. Kembali rasa kagum dan hemat para ksatria kepada kosoh Bu Yung, Cuma saja dalam hati semua orang sama bertanya-tanya, siapakah gerangan padri ini? Ada hubungan apakah antara dia dengan Bu Yung Hock kemudian padri baju putih itu berpaling ke arah Siyao Hang, Katanya sambil merangkap tangannya, ilmu silatuk Yau Itai Hiap sungguh mahasakti dan tidak bernama kosong, Maka inginku belajar kenal beberapa julus denganmu, memangnya Siyao Hang sudah siap, Maka ketika merangkap tangannya memeri salam, segeralah pun merangkap kepalan tangan dan balas menghormat sambil berkata, Ahaha, Taiso tidak perlu sungkan-sungkan maka terbenturlah dua arus tenaga maha kuat badan kedua orang pun sama-sama tergeliat sedikit. Pada saat itulah dari udara tiba-tiba melayang turun sesosok bayangan hitam laksana alang raksasa menyambar ke bawah dan dengan tepat jatuh di tengah-tengah antara padri jubah putih dan Siyao Hang yang sedang mengadu kekuatan itu. Karena datangnya bayangan orang itu teramat cepat dan melayang turun dari udara saking terkejutnya sampai semua orang sama menjerit. Dan sesudah bayangan orang itu berdiri tegak di atas tanah barulah semua orang dapat melihat jelas kiranya pada tangan orang itu terpegang seutas tambang yang sangat panjang, ujung tambang yang lain terikat di tohon besar yang berada di tempat beberapa meter jauhnya. Jadi orang itu nilai yang tiba dengan ayunan tambang yang panjang itu. Orang itu tampak berkepala gundul, nyata juga seorang padri. Terbalik daripada si padri jubah putih yang memakai kain kedok putih, padri jubah hitam ini juga memakai kain kedok hitam sekarang cuma kelihatan sinar matanya yang berkilatan. Kedua padri hitam putih ini berdiri berhadapan dan saling pandang. Kedua padri itu berdiri saling pandang sampai sekian lamanya dan tetap tiada yang membuka suara. Semua orang melihat perawakan kedua padri itu sama-sama sangat tinggi cuma padri jubah hitam agak lebih kekar dan padri jubah putih lebih kurus. Di antara para penonton itu hanya ada seorang yang merasa sangat girang dan terima kasih ialah si Yau Hong. Dari gaya dan kerusi padri jubah hitam itu melayang tiba dengan tambang yang panjang itu dapat dikenali tak lain tak bukan adalah Hek Ihtai Han, si lelaki baju hitam yang pernah menolong jiwanya di Cip Hian Seng dahulu. Cuma waktu itu Hek Ihtai Han memakai topi dan berbaju orang biasa, sedangkan sekarang dia pakai jubah padri. Tapi dengan pandangan si Yau Hong yang tajam segeralah dapat mengenalnya dari gerak-gerik dan ilmu silatnya. Apalagi dahulu sesudah Hek Ihtai Han itu menolongnya dan mencemawanya ke atas gunung, di sana mereka telah saling gebrak belasan jurus, maka si Yau Hong tidak pernah melupakan gerak-gerik cuan penolongnya itu. Banyak di antara hadirin sekarang dahulu juga ikut hadir di Cip Hian Seng, cuma tak kala itu Hek Ihtai Han datang dan pergi dalam sekejap saja sehingga orang lain sukar melihat gerakannya itu dan dengan sendirinya sekarang pun tiada seorang pun yang kenal dia. Sesudah paling pandang sampai sekian lama, tiba-tiba kedua padri hitam putih itu bicara berbareng, Kau, tapi lantas berhenti pelah karena yang diucapkan ternyata sama. Dan setelah lewat sejenak lagi barulah si padri jubah putih melanjutkan, Kau ini siapa dan kau sendiri siapa balas padri jubah hitam. Mendengar suara padri jubah hitam itu baru sekarang para ksatria tahu bahwa padri itu juga sudah tua. Sebaliknya si Yau Hang pun lantas kenal suara itu memang tidak salah lagi adalah cuan penolongnya, suatu yang pernah memberi petunjuk di pergunungan sunyi dahulu. Seketika hatinya berdebar-debar, sungguh ia ingin segera maju mengajak bicara dan menyatakan terima kasihnya. Dalam pada itu terdengar si padri jubah putih bertanya lagi, Kau sembunyi selama berpuluh tahun dalam si Yau Lim Si, apa maksud tujuanmu ya? Aku juga tanya padamu, apa pula maksud tujuanmu kau sembunyi berpuluh tahun di si Yau Lim Si? Balas tanya si padri baju hitam. Karuan tanya jawab kedua padri hitam putih itu membuat para padri si Yau Lim Si, Baik Hian Chu Hong Ti yang maupun tertua yang lain sama merasa terheran-heran dan saling pandang dengan tegang. Pikir mereka, mengapa kedua padri ini mengaku sembunyi di dalam biara kita selama berpuluh tahun tanpa kita ketahui? Apa benar bisa terjadi hal begini? Sementara itu terdengar si padri jubah putih itu sedang menjawab, Aku sembunyi di si Yau Lim Si karena ingin menyelidiki duduk perkara suatu urusan yang sebenarnya, Ya, aku sembunyi di si Yau Lim Si juga ingin menyelidiki duduk perkara sebenarnya suatu urusan, sahut si padri jubah hitam. Urusan yang hendakku selidiki itu sekarang juga sudah ku ketahui dengan jelas. Dan bagaimana dengan urusanmu urusan yang hendakku seliriki sekarang juga sudah ku ketahui dengan jelas, kata si padri jubah putih. Ilmu silat saudara sangat hebat dan boleh dikatakan jarang ada bandingannya. Kita sendiri sudah pernah bertanding tiga kali dan tetap susah menentukan unggul dan asor. Apakah sekarang kita perlu bertanding lagi? Aku pun sangat kagum terhadap ilmu silat tuan andaikan kita bertanding lagi kiranya sukar menentukan kalah atau menang, sahut padri baju hitam. Semua orang menjadi lebih heran demi mendengar pembicaraan kedua padri itu, tidak lajim kaum padri menggunakan sebutan-sebutan saudara atau tuan segala. Maka terdengar padri jubah putih menjawab, jika begitu, biar kita saling mengagumi saja dan mempunyai jiwa yang berdekatan, kita tidak perlu bertanding lagi, baik sekali, kata padri jubah hitam. Kedua padri lalu saling mengangguk dan jalan berbareng ke bawah besar di sana serta berduduk berjajar di situ sambil memejamkan mati sehingga mirip orang bersemedi dan tidak bicara lagi. Setelah mengalami kekalahan tadi karena pikiran pepet seketika hingga Bu Yungok bermaksud membunuh diri, tapi telah ditolong dan ditegur oleh padri jubah putih dan akhirnya sadar kembali akan kekeliruan yang cupat itu, sungguh ia merasa malu dan berterima kasih pula. Pikirnya, padri agung ini katanya kenal leluhurnya siapa yang dikenalnya kakek atau ayah? Rasanya untuk pergerakanku selanjutnya aku perlu minta petunjuk yang berharga dari padri agung ini, kesempatan baik ini tak boleh kulewatkan, karena melihat kedua padri itu sedang semedi, Bu Yungok lantas mundur ke samping dan tak berani mengganggunya, ia ambil keputusan ak menunggu agar nanti dapat minta petunjuk yang lebih berharga bila padri jubah putih itu sudah berbangkit. Teringat tadi Seng Pauko hampir saja bunuh diri, perasaan Giyok yang sampai sekarang belum lagi tentram, ia memegangi lengan baju Bu Yungok dengan air mati bercucuran. Sekarang perhatian semua orang lantas terpusat pada Giyok yang masih terus melabrak Ting Junjiu itu. Tiba-tiba Giyok yang teringat sesuatu, segera ia mendekati salah seorang ksatriya Cidan dan berkata padanya, Cujin kami sedang bertempur, pasti perlu minum sedikit arak agar tenaganya bertambah hebat. Dapatlah kami mendapatkan sedikit arakmu. Persediaan arak di sini cukup banyak boleh kau ambil saja, sahut ksatriya Cidan itu sambil menyodorkan dua kantung besar. Banyak terima kasih, sahut Giyok yang dengan tertawa, kekuatan minum cuciya kami terlalu sedikit. Sekantung saja sudah lebih dari cukup, lalu ia menerima satu kantung arak itu ia buka sumbatnya dan mendekati medan pertempuran. Serunya kepada Hai Tiyok, Cujin, untuk menanam bibit Sing Sihu pada Sing Sio Loko Wai, bukankah diperlukan? Sedikit air arak habis berkata, segeralah angkat melintang kantung arak itu dan menyodorkan ke depan, seketika arak manjur keluar dari kantung itu dan menyembur ke arah Hai Tiyok. Bagus adik Yok seru bewek yang bertiga dengan bersorak gembira. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar dari bawah gunung ada suara wanita yang sedang menembang membawakan lagu opera N.I.O. Kuihwi mabuk arak, di tengah suara tembang itulah arak menyembur bagai panah dari kantung arak yang dipegangi Tiyok Kiam itu. Saat itu Hai Tiyok sedang melabrak Ting Junjiu dengan sekuat tenaga, cuma sayang belum diketemukan kerep paling tepat untuk menundukkan Ting Loko Wai. Tadi ketika dia mendengar teriakan anggota Long Chiu Kiong yang minta dia menggunakan Singshu, ia merasa kerep ini terlalu keji dan belum mau digunakan. Sekarang melihat Tiyok Kiam telah menuangkan air arak ke arahnya, mau tak mau ia angsurkan sebelah tangannya dan meraup segenggam air arak ite. Pada saat lain dilihatnya dari balik lereng gunung sana muncul sembilan orang. Kiranya Him Sian Heng Kong Leng bergelapan, yaitu apa yang disebut Heng Kok Pat Ye U, delapan sahabat dari lembah Heng Murid, murid Liyong Uhro Jin, seorang lagi adalah Apik, dia adalah murid Hong Kong Leng. Dan yang menembang adalah si pemain sandiwara Liguilut. Ketika melihat Tiyok sedang melabrak Ting Jui Jin, keadaan sangat seru, segera Kong Leng dan lain-lain berteriak-teriak memberi semangat. Ciyang Bun Susyok hari ini benar-benar unjuk kesaktiannya, lekas Susyok bunuh Ting Loko Ai untuk membalas sakit hati suhu para padri Sio Lim Si menjadi heran mengapa orang-orang itu menyebut Tiyok sebagai Susyok mereka. Dalam pada itu Tiyok yang masih terus menyemburkan araknya tanpa berhenti sehingga ada sebagian menyemprot ke atas kepala Ting Jun Jiu. Sesudah menempur Hai Tiyok sampai setian lama Ting Jun Jiu merasa serangan lawan berubah terus tak habis-habis sehingga dia sendiri terdesak dan kerekotan, sekarang mendadak disembur pula oleh air arak tiba-tiba Loko Ai mendapat akal licik sekonyong-konyong lengan bajunya mengebas sehingga air arak itu munkrat kembali berhamburaran ke arah Hai Tiyok bagai hujan mencurah. Tak kala itu Hai Tiyok sedang mengerahkan segenap tenaga dalamnya sehingga kumpulan iwekang yang diperolehnya dari Bu Gei Chu, Tian San Te Ong Lo dan Li Jui Sui terbentang sekuat dinding baja dan membungkus seluruh tubuhnya, sudah tentu tidak mempan diserang apapun, malahan sejak tadi berulang Ting Loko Ai telah menggunakan racun dan tetap tak mampu merobohkan Hai Tiyok. Sekarang arak yang munkrat ke arah Hai Tiyok bagai hujan itu sebelum mendekati baju Hai Tiyok sudah tertolak kembali oleh tenaga dalamnya yang maha dasyat itu. Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan dua orang. Kiyo Kiam dan Apik berbareng roboh. Kiranya air arak yang dihamburkan kembali oleh Ting Junju itu, setiap titik air mengandung racun yang disebarkan oleh kebasan lengan baju tadi. Kiyo Kiam berdiri sangat dekat medan tempur, Apik juga sedang berlari ke arah Bu Yung Lo dan hendak memberi sembah kepada majikannya itu, maka keduanya keciprat air arak berbisa itu dan roboh terjungkal. Sekilas Hai Tiyok melihat air muka Kiyo Kiam dan Apik berubah pucat guram bagai mayat ia kaget dan gusar pula. Maka timbul juga akhirnya tekatnya untuk menumpas Ting Junjiu, kalau iblis ini belum dibasni, tentu kelak akan banyak berbuat kejahatan lagi. Apalagi lantas terdengar seruan si Sinih yang khawatir, Susiok, jahat sekali racun ini, Lekas Susiok bekuk lakuai dan paksa diam menyerahkan obat penawarnya maka tanpa pikir lagi segera Hai Tiyok melancarkan serangan dengan lebih gencar. Telapak tangan kiri diam diam mengerahkan lewakang dan menjalankan pak bengcingi. Tidak lama kemudian air arak yang tergenggam di tangannya terbeku menjadi beberapa lapis es kecil, menyusul terus menghantam ke depan beruntun tiga kali. Ting Junjiu merasa diserang oleh hawa yang mengigilkan. Karuan ia terkejut, kenapa tenaga dalam keledai gundul kecil ini mendadak bisa berubah cepat. Ia mencurahkan pikiran dan bertahan dengan sepenuh tenaga. Tapi menyusul beberapa hiat sepenting di bagian pundak, perut, paha, betis dan lengan juga terasa ditempel sesuatu yang maha dingin, diam-diam lokuai memaki, kurang ajar, hawa pukulan keledai gundul cilik yang dingin ini hebat juga sehingga dapat membuat aku mengigil. Segera ia pun mengerahkan tenaga untuk bertahan. Tapi tiba-tiba Tian Chu hiat dikuduk, Hanggun hiat di bagian punggung dan Cixing hiat di belakang pinggang juga terasa sangat dingin. Dengan pengetahuan dan pengalaman ting lokuai yang luas, seketika ia merasa heran dan curiga, pikirnya, dia pun pukulannya lebih dingin lagi juga tidak mungkin dapat memutar untuk menyerang punggungku, apalagi yang terasa dingin adalah bagian hiat sulpenting, jangan-jangan bangsat gundul cilik ini ada tipu muslihat yang aneh hal ini aku perlu berjaga-jaga, karena itu, segera ia pun balas menyerang, kedua lengan bajunya mengebas berbareng, menyusul sebelah kaki terus menendang. Kero menendang dengan ditutupi kebasan lengan baju ini adalah kepandaian sejati Teing Junjiu, yang biasanya sangat jitu, seratus kali menyerang seratus kali kena, kalau musuh tidak binasa, tentu juga terluka parah. Tak disangka serangan kilat yang diandalkan ini sekarang gagal dan tidak manjur. Baru saja kaki terangkat setengah jalan, sekonyor-konyong hotohiat dan yang kauhiat bagian dada terasa lindu pegal, bahkan lantas berubah gatal tak tertahankan, tanpa terasai menjerit. Dan karena merasa gatal pegal itulah, maka kaki yang akan mengenai sasarannya itu lantas terasa dan terpaksa ditarik kembali. Anehnya sekali ia menjerit, maka menyusul A terus menjerit-jerit pula beberapa kali. Sebaliknya anak murid Sing Siok Pai masih terus bersorak memuji tentang Sing Siok Losian Maha Sakti segala, bahkan sambil mengolok-olok pihak lawan dan dikatakan sebentar pasti akan dibinasakan Sing Siok Losian. Lebih baik sekarang juga minta ampun saja. Jadi sorak-sorai pujian mereka itu diselingi dengan jerit mengaduh Ting Jun Ji sehingga kedengarannya menjadi sangat lucu. Sebagian anak muridnya yang lebih cerdik dengan segera tutup mulut demi melihat gelagat tidak seperti dugaan mereka, namun sebagian besar kawannya masih terus berkauk-kauk dan pentang gacot. Begitulah, dalam sekejap saja serentak Ting Jun Ji merasa Tujuh Hyacu terpenting tubuhnya terasa gatal tak tertahankan, rasanya seperti digegit dan disusupi oleh beribu semut kecil, gatal-gatal geli dan sakit nyelekit. Padahal Ketujuh Hyacu itu adalah tempat yang mematikan, untung ilmu silat Ting Lokolai memang luar biasa lihainya tak kalah bertempur ia melindungi tempat-tempat Hyacu dengan tenaga dalam yang kuat Sehingga serangan Sing Si Hou yang dilancarkan Hai Tiok itu sukar mengenai dia, namun begitu toh tidak urun ketujuh Hyacu itu akhirnya disusupi oleh lapisan es kecil sebagai bibit Sing Si Hou yang disambitkan Hi Tiok. Sebenarnya Sing Si Hou itu bukan sesuatu senjata rahasia dan juga bukan racun, tapi semacam tenaga yang tak dapat dipegang dan tak bisa teraba, Ketika Ting Jun Jiu merasa terserang hawa dingin pada saat itulah Hai Tiok mengerahkan iwakangnya untuk menyusupkan lapisan es itu ke dalam tubuh iblis itu dan es itu dengan segera cair terkena hawa panas badan dan tidak berbalas lagi. Namun begitu tenaga dalam Hai Tiok sudah menyusup ke dalam urat nadinya. Karena merasa gatal pegal tak tertahan, dengan kebuakan Ting Jun Jiu mengeluarkan macam-macam obat yang dia bawa, sekaligus ia minum beberapa macam obat penawar, menyusul lantas mengerahkan iwakangnya untuk menolak rasa gatal itu, tapi bukannya sembuh, sebaliknya rasa gatal pegal itu semakin menjadi-jadi. Coba kalau orang lain tentu sudah berguling-guling di atas tanah, tapi tenaga dalam Ting Jun Jiu memang mahasakti sehingga dia masih dapat bertahan dengan mati-matian. Selakanya Sing Sihou itu justru semacam kekuatan yang aneh, kalau mengenai orang yang tidak mahir ilmu esilat, maka penderitaannya juga tidak berat sebaliknya semakin kuat. Iwakang penderita itu, semakin hebat pula bekerjanya Sing Sihou. Maka tertampaklah Tung Lokuai mulai sempoyongan seperti orang mabuk arak mukanya sebentar merah padam dan lain saat pucat palsi, kedua tangannya bergerak-gerak seperti menari sikapnya beringas menakutkan. Melihat penderitaan Lokuai itu, Hatiok agak menyesal pikirnya meski dosa iblis ini pantas diberi ganjaran, tapi apa yang harus dideritanya ternyata sedemikian hebatnya. Tahu begitu tentu aku cuma menanamkan satu dua potong Sing Sihou saja dan kiranya sudahlah cukup, melihat keadaan suhu mereka yang serba celaka itu anak murid Sing Sihou Pai yang tadinya masih bersorak-sorai memuji itu seketika bungkam dan ikut merasa takut pula. Walaupun masih ada satu dua di antaranya yang berkepala batu dan tetap memberi suara yang mengumpak Sing Sihou Khoai, betapapun suara mereka sudah tidak selantang tadi. Pada saat itulah mendadak sepemain sandiwara Liguilui menembang pula dengan membawakan lakon pasian, delapan dewa, mabuk dan mengikuti gerak-gerik Sing Sihou Khoai yang sempoyongan seperti orang mabuk itu. Karuan para ksatria terbahak-bahak geli mendengar tembang Liguilui yang jenaka itu. Selang tak lama, akhirnya Ting Jun Jiu tidak tahan lagi, ia tarik dan betot jenggotnya sendiri sehingga secomet jenggotnya yang indah memutih perak itu dibubut sendiri dan bertebaran terbawa angin. Menyusul lantas baju sendiri yang dirobek-robek sehingga kelihatan kulit badannya yang putih bersih. Usia Ting Jun Jiu sudah lebih 70 tahun, tapi badannya masih sehat dan kuat seperti anek muda. Dalam keadaan kalap, di mana jaringan sampai, disitulah badannya lantas tergeruk luka, darah lantas mengucur pula. Sembari, menggaruk-garuk dengan sekeras-kerasnya, berbareng ia pun berteriak-teriak, gatal. Aduh, gatal bukan nih. Matilah aku selang tak lama, sebelah kakinya lantas bertekuk kulutut, jerit mengaduhnya semakin mengerikan. Walaupun para ksatria itu terhitung tokoh-tokoh yang berpengalaman semua, tapi demi nampak seorang tua bermuka muda dan bergaya luas sebagai dawasa, seorang tokoh terkemuka dunia persilitan seperti Ting Jin Jiu dan sekarang berubah gelap bagai kesurupan setan sambil mengeluarkan suara jeritan serupa binatang buas itu. Mau tak mau semua orang ikut ketakutan, sampai Ligui Lui yang biasanya suka melucu juga ikut bungkam karena takut. Hanya kedua padri hitam putih tadi yang masih tetap duduk semadi di bawah pohon dengan tenang seakan-akan tidak melihat dan mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Maka Hian Chu berkata, Sian Chai, Sian Chai Hai Tiyok, boleh kau hapuskan penderitaan Ting Sian Sing sekarang, Hai Tiyok mengiakan dan menerima baik perintah ketua Siao Lin Si itu. Nanti dulu, tiba-tiba Hian Chit mencegahnya Hong Tiang Su Heng juga terbinasa di tangan iblis ketua ini mana boleh kita mengampunin dia di sebelah sana. Heng Kong Leng juga berkata, Chang Bun Su Siok, engkau adalah ketua dari golongan kita, kenapa masih tunduk kepada perintah orang lain? Sakit hati suhu dan sucok, kakek guru, kita masakah tidak dibalas seketika Hai Tiyok menjadi bingung dan tidak beasa mengambil keputusan? Maka Sih Sini lantas ikut bicara, Su Siok, lebih penting memintakan dulu abad penawarnya. Hai Tiyok membenarkan usul itu. Segera ia berkata, Nona Bwe Kiam, boleh kau minumkan setengah butir tin yang wan, pil pemunah gatal. Padanya, Bwe Kiam mengiakan dan mengeluarkan sebuah botol porselin kecil, ia menuang sebuti robat sebesar kacang. Tapi demi nampak sikap Ting Jun Jiu yang beringas sebagai orang gila itu, ia menjadi takut dan tidak berani mendekat. Segera Hai Tiyok mengambil pil itu ia membelahnya separoh, lalu berseru, Ting Siang Sing, coba pentangkan mulutmu, biar ku minumkan pil pemunah rasa gatal ini sambil masih menggerung-gerung Ting Lok Wai lantas pentang mulut ke atas. Sekali Hai Tiyok menjentik, setengah butir pil itu lantas melayang ke depan dan tepat masuk ke rongkongan Ting Jun Jiu. Karena seketika khasiat pil itu belum lagi bekerja, saking gatalnya sampai Ting Jun Jiu berguling-guling di atas tanah. Selang tidak lama kemudian rasa gatanya mulai hilang dan barulah ia dapat berbangkit. Pikiran sehat iblis tua itu ternyata tidak hilang, menyadarlah dirinya tak dapat melawan lagi. Maka sebelum Hai Tiyok membuka suara pula, buru-buru ia mengeluarkan obat penawar dan diberikan kepada si Sin Ih katanya, yang warna merah obat luar yang putih obat dalam rupanya karena menggerung-gerung setian lamanya, maka suaranya sekarang berubah serak. Si Sin Ih yakin Ting Lokuai tidak berani berdusta dan main gila lagi maka tanpa ragu ia membubuhkan dan minumkan obat yang diterimanya dari Lokuai itu kepada K.I. Okam dan Apik. Sing Syok Lokuai, seru bewe ekiam. Sepadroh pil penghapus rasa gatel itu hanya bertahan untuk tiga hari saja, lewat tiga hari tentu rasa gatel geli itu akan kumat pula. Tak kalah mana? Apakah cukong kami akan memberikan obat lagi atau tidak semuanya bergantung pada tingkah lakumu nanti? Ting Jun Jiu sendiri masih belum hilang rasa penderitaannya tadi, badannya masih gemetar dan tidak sanggup bicara lagi. Dasar anggota Sing Syok Lokuai itu memang manusia licin dan pengecut, mereka sangat pandai melihat gelagat dan mengikuti arah angin. Demi melihat Ting Jun Jiu sudah keoh, segera ada dua tiga orang berlari ke hadapan Hai Tiok. Mereka memberi semilah dan minta diterima sebagai hamba, kata mereka. Leng Chiu Kiong Chujian maha bijaksana dan berilmu maha sakti. Hamba sekalian merasa kagum sekali dan bersedia mengabdi bagi Chujian dengan segenap juara gakami. Ya, dan kedudukan buling Beng Chiu ini terang tak bisa lain kecuali Chujian yang berhak memangkunya, timbrung yang lain, dan asal Chujian memberi perintah. Biar masuk lautan api atau terjun ke dalam air mendidih pasti hamba sekalian tak berani menolak, bahkan banyak di antaranya demi untuk membuktikan kesetiaan mereka, terus saja mereka menuding Ting Jun Jiu dan mencaci makinya habis-habisan. Malahan ada yang minta kepada Hai Tiok agar lekas membinasakan Ting Lokai supaya iblis itu kelak tidak dapat berbuat kejahatan lagi. Menyusul terdengar suara tambur dan gembreng bergeramuruh dan serentak orang-orang Sing Shok Pai lantas menyanyikan lagu Leng Chiu Chujian, Maha Sakti dan lain-lain, jadi mereka cuma menggantikan kata-kata Sing Shok Loh Sien dengan Leng Chiu Chujian, sedang iramanaya tidak berubah. Dasar jiwa Hai Tiok memang sederhana, demi mendengar sanjungan puji orang-orang Sing Shok Pai itu, mau tak mau agak kesur juga hatinya. Namun Lakia melantas membentak, kalian manusia yang tidak tahu malu ini masakah menggunakan kera menjilat Sing Shok Loh Kauai untuk memuji Chujian kami? Benar-benar terlalu kurang ajar dan tidak tahu malu seketika orang-orang Sing Shok Pai itu menjadi gugup dan takut, ada yang menjawab, Ya, ya hamba tentu akan mencari kera dan model lain, tanggung siankoh, Dewi, akan puas nanti ada yang bilang, keempat siankoh benar-benar secantik da dari turun dari kayangan, kelak pasti memperoleh jodoh jejaka yang gagah begitulah macam-macam pujian yang muluk-muluk dan membuat pendengarannya merasa mengirik yang dikeluarkan oleh anggota Sing Shok Pai itu. Dan sesudah memberi sembah kepada Tiok pula mereka mengundurkan diri ke belakang barisan para Tong Chu dan To Chu dengan rasa bangga dan puas sehingga para ksatria Tiong Goan dan Padri Sio Lim Si tidak mereka pandang sebelah match lagi. Kemudian Hian Chu berkata, Hai Tiok, engkau telah mendirikan suatu aliran tersendiri diharap kelak akan menuju ke arah yang baik, arah yang berguna bagi sesamanya dan diharap dapat mengawasi anak muridmu supaya mereka tidak berbuat kejahatan dan membahayakan sesama orang Kang Ngau. Jika semua ini dapat kau laksanakan, maka soal kamu menjadi padri atau tidak adalah sama saja, Ya, Hai Tiok menerima pesan Hong Tiang dengan rasa terima kasih, sahut Hai Tiok dengan suara berat. Lalu Hian Chu menyambung pula, keputusan memecat dirimu tak bisa ditarik kembali lagi, tapi tentang hukuman rangket boleh dibebaskan dan belum lagi Hai Tiok menjawab, tiba-tiba terdengar seorang tertawa terbahak-bahak berkata, Hahaha, ku kira si Yaolin si paling mengutamakan tata tertib dan menegakkan hukum secara teguh, siapa tahu juga cuma sebangsa manusia yang pandai lihat arah angin saja, hanya berani kepada yang lemah dan takut kepada yang kuat, waktu semua orang memandang ke arah pembicara itu, kiranya Tai Lune bengong cumuti. Air muka Hian Chu berubah merah, katanya, teguran bengong memang tepat. Kami mengaku salah Hian Cip Sute, laksanakan hukuman Hiao Cip mengiakan dan berpaling kepada bawahannya sambil berseru, siapkan pentung hukuman lalu katanya kepada Hai Tiok, Hai Tiok, sekarang kamu masih terhitung murid Siul Impai, hendaknya bertiarap dan menerima rangketan, Hai Tiok menyatakan siap, lalu ia berlutut dan memberi hormat kepada Hian Chu dan Hian Cip, katanya, Te Chu Hai Tiok telah melanggar larangan besar biara kita, maka dengan hikmat Te Chu menerima hukuman rangket menurut peraturan, tapi mendadak bekas orang-orang Sing Siok Pai tadi berteriak-teriak, Leng Chu Kiong Chu Jin kami adalah bulim Beng Chu, masakah para padri Siul Impai berani sembarangan menyentuh badan beliau ya? Jika kalian berani mengganggu seujung bulu romanya, rasakan nanti labrakan kami ini. Biarpun hancur lebur bagi beliau juga kami merasa bahagia namun siapopo dan kawan-kawannya cukup memahami pikiran Hai Tiok segera membentak, Hai, tutup bacot kalian. Apakah Leng Chu Kiong Chu Jin cocok untuk disebut-sebut oleh kalian kawanan setan belis yang tidak kenal malu ini? Lekas tutup bacot karena damperatan itu, seketika orang-orang Sing Siok Pai tadi bungkam kembali, tanpa bernafas pun tidak berani keras-keras. Laksanakan hukum bentak hiancit kemudian. Segera padri pelaksana hukum dari kailatih mendekati Hai Tiok dan menyingsung jubahnya ke atas sehingga kelihatan kulit bunggungnya, sedang padri lain lantas mengangkat pentungan ke atas dan siap memukul. Hai Tiok sendiri tidak berani mengerahkan tenaga dalam untuk melawan rangketan itu, ia pikir hukuman itu diterimanya sebagai akibat perbuatannya sendiri, maka setiap pelangketan itu berarti akan mengurangi sebagian di dosanya. Jika dia mengerahkan tenaga untuk melawan dan tidak merasakan sakitnya rangketan itu, maka hukuman itu berarti tiada berguna baginya. Sebab itulah ia diam saja dan mengendurkan otot dagingnya untuk menerima hukuman rangket itu. Tapi belum lagi pentung padri siyaulim si itu dijatuhkan ke bokong Hai Tiok, sekonyong-konyong terdengar jeritan seorang wanita yang tajam, Hoi, nanti dulu. Apa, apa itu yang kelihatan di atas punggung? Waktu semua orang memandang punggung Hai Tiok, tertampaklah bagian pinggang belakang itu ternyata ada sebuah titik bekas luka selomotan api dupa yang terjajar secara rajin. Umumnya pada waktu setiap diku atau hukuman dinobatkan, di atas kepalanya yang gundul itulah yang diselomoti dengan dupa berapi sehingga meninggalkan bekas selomotan itu. Siapa aduga selain di atas kepala, bahkan di punggung Hai Tiok juga bekas selomotan dupa, malahan bekas selomotan itu jauh lebih besar, kira-kira sebesar matu uang, hal ini menandakan selomotan itu dilakukan pada waktu dia masih bayi sehingga bekas selomotan itu pun ikut membesar takalabah dan Hai Tiok bertumbuh. Maka kalau dilihat sekarang bekas selomotan itu sudah kurang sempurna lagi. Ketika semua orang tercengang heran, tiba-tiba di antara orang banyak berlari keluar seorang perempuan setengah umur berbaju hijau pupus rambutnya panjang terurai sampai di kundak, kedua pipinya masing-masing terdapat tiga jalur bekas luka garukan. Dia bukan lain adalah Bu Oket Putiok, si orang kedua dari Suoke, Yap Jimmy mau adanya. Begitu mendekat, sekali tangannya bergerak, kontan kedua padri pelaksana hukuman si Olin si tadi ditendang pergi, menyusul Yap Jimmy mau lantas hendak menarik celana Hai Tiok. Melihat gelagatnya celana Hai Tiok itu hendak dibelajepi mentah-mentah tanpa menghiraukan Hai Tiok sebenarnya bukan anak kecil lagi, tapi pemuda berusia 21 tahun. Keruan Hai Tiok terkejut dan kelabahkan, cepat ia lompat bangun sambil memegangi celananya yang kedodoran dan hampir terlepas itu, ia lompat pergi dua-tiga meter jauhnya, lalu berpaling dan bertanya. Kau, kau mau apa badan Yap Jimmy mau tampak bergemetar? Oh, anakku mendadak ia berseru, ia pentang kedua tangan terus hendak merangkul Hai Tiok. Tapi Hai Tiok sempat berkelit sehingga Jimmy mau menubruk tampak kosong. Semua orang merasa heran dan mengira jangan-jangan wanita ini sudah gila. Berturut-turut Yap Jimmy mau menubruk lagi beberapa kali dan setiap kali dapat dihindarkan Hai Tiok dengan cepat. Maklum, sejak Jimmy mau dihantam sekali oleh Goan Chi sehingga jatuh kelengar. Untung dia ditolong seseorang dan ketika sadar kembali iwakangnya sudah banyak surut. Ginkang yang mestinya merupakan kepandayan utama Yap Jimmy mau juga telah mundur separoh daripada tadinya. Karena menubruk beberapa kali tidak kena, Jimmy mau tambah kalap bagai orang gila ia berteriak terak, Oh anakku! Ken, kenapa engkau tidak mau mengakui ibumu ini? Hai Tiok terkesiap, perasaannya seperti kena arus listrik serunya dengan tak lampias, Engkau, engkau ibu kuo, anakku, seru jinyo. Tidak lama sesudah aku melahirkan dirimu aku lantas menyelombot punggung dan kedua belah bokongmu masing-masing sembilan titik dupa. Coba kau periksa, bukankah kedua belah bokongmu masing-masing ada sembilan titik bekas selomotan sungguh Hai Tiok terperanjat luar biasa. Memang benar bahwa di atas kedua belah bokongnya yang putih halus itu terdapat sembilan titik bekas selomotan dupa. Karena hal itu sudah ada sejak kecil, pula tidak tahu asal-usulnya sendiri maka selamanya ia tidak pernah beberkan rahasia badan sendiri kepada orang lain. Terkadang bila dia sedang mandi dan melihat tanda istimewa di atas bokong sendiri itu selalu ia anggap dirinya memang dilahirkan sebagai anak Buddha, makanya terdapat bekas selomotan yang aneh itu. Karena itulah maka ia tambah alim dan sujud kepada agamanya. Sekarang demi mendengar ucapan Yap Jinima itu, rasanya seperti bunyi halilintar di esiang bolong dengan suara gemetar dan tak tertahankan ia menagis, ya, ya. Memang, memang di atas bokongku ada bekas selomot, selomotan itu. Apa, apa engkau, ibu yang, yang menyelomoti aku dahulu maka menangislah Jinio dengan tergerung-gerung sambil sesambatan, ya, benar. Jika, jika bukan aku yang mengelomot, dari mana, kau akan bisa tahu. Oh, aku telah, telah menemukan putraku, aku menemukan putra kandungku, oh, aku, aku sudah menemukan anakku sekarang sembari menangis terus saja ia ulur tangan buat merangkul Hai Teok. Sekali ini Hai Teok tidak menghindar dan menolak lagi, ia membiarkan dirinya dipeluk Jinio. Sejak kecil Hai Teok sudah yatim piatu dan dipiara padri Siolimsi tentang kedua belah bokongnya ada bekas selomotan dupa hanya dia sendiri yang tahu. Sekarang Yap Jinimao ternyata dapat mengatakannya dengan jitu, sudah tentu tidak perlu disangsikan lagi akan kebenaran ucapan Jinima tadi. Untuk pertama kali inilah mendadak Hai Teok merasakan cinta kasih seorang ibu yang belum pernah dinikmatinya selama ini, saking terharu air matanya lantas bercucuran juga. Serunya dengan suara parau, Ibu, Oh, Ibu, Engkau, Engkau adalah ibuku kejadian mendadak ini benar-benar di luar dugaan siapapun. Dengan terheran-heran semua orang menyaksikan hitiok dan Yap Jinimao saling rangkul dan menangis, berduka dan bergirang pula. Menyaksikan adegan demikian, biarpun hati para ksatria sekeras baja juga ikut luluh dan terharu. Maka terdengar Jinimao berkata, Anakku, tahun ini engkau berusia 24 tahun, selama 24 tahun ini, siang malam senantiasa kupikirkan dirimu. Aku menjadi iri bila melihatnya orang lain punya anak, sebaliknya anakku sendiri diculik bangsa terkutuk, makanya aku, aku pun suka menculik anak orang lain. Tetapi, tetapi anak orang lain sudah tentu tidak sebaik anaknya sendiri, hahaha tiba-tiba Lem Hai Goksin tertawa. Semuai, jadi sebabnya kau suka menculik anak kecil orang untuk dibuat mainan sesudah bosan memain lantas kau minum darahnya, kiranya lantaran anakmu sendiri diculik orang. Sering aku gak loji sukatanya padamu, tapi engkau tidak mau menerangkan sebabmu sebabnya. Eh, ehem, bagus-bagus sekali, hi, bocah Hai Tio, ibumu adalah adik angkatku, nah, lekas kau panggil Empek, Paman, padaku mengingat bahwa tingkatannya sekarang ternyata lebih tua daripada Leng Chiu Kiong Chujin yang berkepandaian mahasakti, sungguh girang Lem Hai Gok S.N. tidak kepalang. Sebaliknya terdengar Ren Tiong Ho berkata sambil geleng kepala, salah, salah. Tidak bisa. Hai Tio Chiu adalah saudara angkat suhumu, maka kamu harus panggil dia Supek. Sedangkan aku adalah saudara angkat ibunya, tingkatanku juga lebih tua dua angkatan daripadamu, maka kamu harus lekas panggil Su Sioko, kakek guru, pada kulam Hai Gok S.N. melengak oleh keterangan itu dipikir-pikir memang serba salah. Akhirnya ia meludah dan mendadak memaki, maknya, lucu tidak mau panggil dalam pada itu Yak Jinimao telah melepaskan rangakulannya pada Hai Tio. Ia pegang pundaknya dan dipandang dari kanan dan kiri dengan girang tak terlukiskan. Lalu ia berpaling kepada Hian Chu dan berkata, dia adalah puteraku, kamu keledai gundul ini tidak boleh mengganggu dia. Tiba-tiba Hai Tio teringat sesuatu. Tempo hari waktu dia memecahkan problem catur pernah dia lihatnya Yap Jinimao bersikap sangat mesra pada Sing Sook Lokwai, bahkan memanggilnya Engkok Junjin yang tercinta apa segala, terang di antara mereka berdua seperti ada hubungan istimewa. Wah, jangan-jangan dirinya adalah putera Ting Junjui. Sungguh celaka bila betul begitu, Seng ibu adalah Yap Jinimao yang bejat dan jahat termasuk satu di antara Sook yang terkutuk dan kalau Seng ayah benar-benar Ting Junjiu adanya, maka nama busuknya jauh lebih-lebih tak terkatakan lagi. Yang penting celaka adalah tadi dia malah sudah melabraknya dan menanamkan Seng Sihu pada tubuhnya sehingga dia tersiksa setengah hidup. Wah, lantas bagaimana baiknya? Demikian pikir Hai Tio. Hai Tio coba melirik ke arah Ting Junjiu dengan rasa tidak tentram, mukanya sebentar merah sebentar pucat, kemudian pun pandang Yap Jinio dengan harapan ibunya akan mengatakan siapakah gerangan ayahnya yang sebenarnya. Tapi bila sudah dikatakan pun ayahnya benar-benar Ting Junjiu, wah, kan jadi benar celaka 13? Maka lebih baik tidak dikatakan saja. Namun sejak kecil Hai Tio sudah yatim piatu, sekarang dapat bertemu dengan ibundanya, sudah tentu ia pun berharap dapat bertemu dengan ayahnya pula ya, biarpun ayahnya adalah Ting Junjui mau tidak mau dah harus mengakuinya. Tengah Hai Tio merasa ragu dan serba susah tiba-tiba terdengar Yap Jinio mau berseru, entah kampret keparat mana yang menculik anakku sehingga kita ibu dan anak terpisah selama 24 tahun, nah, anakku, marilah kta menjelajahi dunia ini dan harus menemukan bangsat keparat itu, tak akan mencincang dia hingga hancur luluh. Ibu tidak dapat melawan dia, tapi ilmu esilat anak sekarang maha tinggi, kebetulan dapat membalas sakit hati ibu, mendadak padri jubah hitam yang sejak tadi duduk semadi di bawah pohon itu berdiri, lalu berkata dengan pelahan, anakmu ini diculik orang atau dirampas orang? Dan bekas luka enam jalur garukan pada mukamu itu disebabkan apa airmu Kayap Jinio berubah hebat, jeritnya dengan suara tajam, kau, kau siapa? Dari mana kau tahu masakah kamu menjadi pangling pada kutanya padri jubah hitam? Hah, kau, ya, benar kau jerit Jinio pula segera ia pun menuruk maju. Tapi kira-kira dua meter di depan padri itu, mendadak Jinio berdiri tegak sambil menuding dengan beringas dan tidak berani mendekat lagi. Ya, memang akulah yang merampasanakmu itu, kata si padri jubah hitam. Dan enam jalur luka padamu kamu itu pun akulah yang menggaruknya. Sebab apa sebenarnya sebab apa kau rampasan aku teriak Jinio? Selamanya kita tidak saling kenal, tiada punya permusuhan apapun, tapi mengapa kau, kau bikin susah padaku, membuat aku menderita es siang dan malam selama 24 tahun tempoh hari waktu terkena pukulan Ong Sing Tian yang jahat itu, jiwamu mestinya sukar dipertahankan lagi, tapi siapakah yang menolongmu tiba-tiba padri itu bertanya pula. Aku tidak tahu, sahut Jinio. Apakah mungkin engkau yang, yang menolong aku benar? Memang aku, padri itu mengangguk. Tempo hari waktu Yap Jinio mau jatuh pingsan karena pukulan Go Anci itu, dalam keadaan tak sadar dia cuma merasa ada orang telah menolongnya dengan menyalurkan iwakang yang sangat tinggi namun orang itu sudah tinggal pergi ketika Jinio siuman kembali. Kemudian Jinio pernah tanya Ting Jun Jiu dan Toan Yan Hing, tapi mereka tidak merasa telah menolongnya sehingga kejadian itu tetap merupakan tanda tanya di dalam hati Jinio. Ia tahu perbuatannya sendiri terlalu jahat sehingga tiada seorang tokoh persilatan dari kalangan baik-baik sudi menolongnya, sebaliknya sedepat mungkin malah akan membunuhnya. Sekarang padri jubah hitam itu mengaku telah menolong jiwanya, kalau dilihat dari kepandainya yang amat mengejutkan tadi memang tidak perlu disangsikan lagi akan kemampuan padri ini. Tapi karenanya juga Jinimar menjadi lebih curiga. Dengan termanggu-manggu ia pandang padri itu sambil berkata, sebab apa? Sebab, sebab apa kau menolong aku? Tiba-tiba padri jubah hitam itu menunjuk hai tiok dan berkata, siapakah hayah bocah ini Jinio mau tergetar hebat, sahutnya dengan gemetar, dia, dia. Tidak, tidak dapat ku katakan. Tidak mungkin ku katakan. Perasaan hai tiok terguncang hebat, cepat ia berlari mendekati Jinio sambil berseru, mak, kau katakan padaku saja. Siapakah hayah kuti? Tidak, tidak dapat ku katakan, sahut Jinio sambil goyang-goyang kepala. Yap Jinio, kata padri jubah hitam berkata pelahan-pelahan, asalnya kau adalah seorang nona yang baik, seorang nona yang cantik dan prihatin. Tapi pada waktu kau berumur 18 tahun kau telah terpeleset oleh seorang lelaki yang berkedudukan dan berilmu silat tinggi, kau telah menyerahkan kehormatan kepadanya sehingga melahirkan anak ini. Betul tidak Jinio mau tampak diam, seperti patung di tempatnya, sampai agak lama baru mengangguk dan berkata, ya lelaki itu memang terlalu serakah, dia cuma memikirkan kesenangannya sendiri, memikirkan nama baik dan hari depan sendiri, sebaliknya tidak ingat kepada dirimu sebagai seorang nona yang belum menikah dan sudah punya anak, dia tidak ingat bagaimana keadaanmu yang menyedihkan itu, demikian kata padri itu lebih jauh. Tidak, tidak sahut Jinio. Dia telah memikirkan diriku, dia banyak memberi uang padaku dan mengatur hidupku hari-hari selanjutnya, tapi mengapa dia tidak mau mengambil dirimu sebagai istri saja, sebaliknya membiarkan dirimu terlunta-lunta dirantau, tanya si padri. Aku tak dapat menikah padanya, mana boleh dia mengambil aku sebagai istri sahut Jinio. Tapi dia seorang baik selamanya dia sangat baik padaku. Hanya aku sendirilah yang tidak ingin membuat susah padanya. Dia, dia adalah orang baik. Nyata dari ucapannya itu terang ia masih penuh kenangan dan rasa bahagia kepada kekasihnya dahulu yang sekarang telah meninggalkan dia itu, sedikit pun tidak mengurangi cintanya walaupun sudah menderita dan merana selama ini. Diam-diam semua orang membatin, Yap Jinio mau terkenal maha jahat, tapi terhadap kekasihnya itu benar-benar sangat setia dan cinta murni. Entah siapakah gerangan seng lelaki itu, mendengar kisah roman Jinima itu, Toan Ki, Wising Tio, Hoan Hoa, Patian Sik dan lain-lain tanpa merasa sama melirik ke arah Toan Cingsan. Mereka merasa kekasihuk Jinima itu, baik kedudukan, sifatnya yang romantis dan perbuatannya, semuanya mirip dengan kelakuan Cingsan. Bahkan ada yang berpendapat, ya, jika demikian terang maksud kedatangan Suoke ke negeri Tai Li Tempo dulu itu benar kemungkinan ingin membuat perhitungan perkara ini dengan tin lemong, kalau semua orang menyangka keras kekasih Yap Jinima itu tentu Toan Cingsan adanya, sebaliknya Cingsan sendiri juga merasa ragu dia sedang bertanya kepada dirinya sendiri. Wanita yang ku kenal memang tidak sedikit tapi apakah termasuk juga Yap Jinio ini? Mengapa sedikitpun aku tidak ingat lagi? Maka terdengar si padri jubah hitam sedang berkata pula dengan suara lantang. Ayah bocah ini sekarang juga berada di sini, kenapa tidak kau tunjuk dia saja dan suruh dia mengakuti? Tidak, aku tidak dapat mengatakannya, sahut Jinio dengan gemetar. Hai Tio hanya melirik ke arah Ting Junjiu dan ingin tahu reaksinya. Sebaliknya hati Poan Cingsan juga berdebar-debar. Kenapakah selombot anakmu dengan dupa di bagian punggung dan kedua belah bokong nyatanya si padri pula? Tidak, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Seru Jinio sambil menutupi mukanya. Oh, aku mohon padamu, jangan, jangan kau bertanya lagi, namun padri itu sedikit pun tidak terpengaruh. Lah tanya terus, apa barangkali kau ingin anakmu menjadi hwasyo sejak dilahirkan? Tidak, tidak, bukan sahut Jinio. Habis, mengapa entah, aku tidak tahu, aku tidak tahu sikap kamu tidak mau mengaku pun aku tahu, kata si padri dengan suara keras. Ialah lantaran ayah si bocah itu sebenarnya adalah seorang padri alim dan terhormat. Oh, Jinio merintih dan tak tahan lagi. Ia jatuh pingsan. Seketika gegerlah para ksatria. Kalau melihat keadaan Yap Jinio itu tentang apa yang dikatakan si padri jubah hitam itu tidak omong kosong. Jadi orang yang bergendak dengan Jinio sehingga melahirkan Hai Tio itu kiranya juga seorang hwasyo. Maka ramailah orang berbisik-bisik membicarakan skandal luar biasa itu. Dalam pada itu Hai Tio memayang bangun Yap Jinio dan berseru, Mak, mak, sadarlah engka selang tak lama, pelahan Jinimar mulai siuman lalu berkata dengan suara berat, Nak, lekas kau bawa aku pergi dari sini, orang ini adalah, adalah hantu, ia serbat tahu semua aku tidak ingin melihat dia lagi. Sakit, sakit hati ini pun tidak perlu dibalas lagi, Ya, mak, marilah kita pergi, sahut hei Tio. Nanti dulu, cegah si padri tiba-tiba, apa yang hendak ku katakan belum lagi habis. Kau bilang tidak mau membalas sakit hati lagi. Tapi sakit hatiku belum ku balas. Yap Jinio, apakah kau tahu sebab apa aku merampasanakmu sebabnya? Alah, iyalah ada orang juga orang merampasanaku sehingga keluarga ku berantakan dan orangnya binasa, kami suami istri dan ayah anak bercerai-berai. Maka perbuatanku itu hanya membalas dendam belaka, jadi ada orang telah merampasanakmu? Dan engkau cuma ingin membalas dendam Jinimar menegas. Benar, sahut si padri jubah hitam, aku sengaja merampasanakmu dan ku taruh di kebon sayur Sio Limsi supaya Hwasyo di situ memeliharanya sehingga dewasa dan mengajarkan ilmu silat padanya. Sebab anakku sendiri juga telah dirampas orang dan dibesarkan serta mendapat didikan ilmu silat dari Hwasyo Sio Limsi. Apakah kau ingin melihat mukaku yang asli dan tanpa menunggu jawaban Yap Jinio, dengan cepat padri itu menanggalkan kain kedoka sendiri? Seketika paraksatnya menjerit kaget. Ternyata padri itu bermuka lebar dan penuh berwok, wajahnya sangat angker dan gagah, usianya antara tahun 1960-an tahun. Sungguh kejut dan girang Sio Hang tak terkirakan, cepat ia memburu maju dan menyembah sambil berseru, kau, engkau adalah. Hahaha orang itu terbahak-bahak, anak baik, anak baik, memang benar aku ini ayahmu. Kita ayah dan anak mempunyai perawakan dan muka yang serupa, maka tidak pakai bukti juga semua orang tahu aku adalah bapakmu. Ketika ia tarik bajunya sendiri sehingga dadanya terbuka, maka tertampaklah sebuah lukisan cacah kepala serigala, lalu ia pun tarik bangun Sio Hang dan membuka bajunya, segera kelihatan juga tato kepala serigala yang menyeringai dengan kedua tariknya yang menyeramkan di dada Sio Hang itu. Kedua orang berbareng lantas bersiul sambil menengadah, suara mereka nyaring berkumandang sehingga lembah gunung seakan-akan terguncang. 18 Satria Cida juga serentak mencabut gelok mereka, pembawa mereka sungguh luar biasa laksana pasukan raksasa. Lalu Sio Hang mengeluarkan sebuah bungkusan kecil kain minyak, dari situ ia mengeluarkan sehelai kertas kuning yang terlipat. Ketika itu dibentang, maka kelihatanlah huruf-huruf Cidan yang tercetak. Itulah tulisan tinggalan ayah Sio Hang di dinding karang yang diterimanya dari Tikong Tai Sudahulu. Hahaha, tulisan Sio Wansan sebelum ajal. Haha, demikian orang tua berwok alias Sio Wansan terbahak sambil tuding tulisan di atas kertas yang dibentang Sio Hang itu. Haha, anakku pada saat aku terjun ke bawah jurang, ingin menyusul ibumu, tak tersangka ajalku belum waktunya tamat, tahu-tahu aku kecantol di dahan pohon raksasa di bawah jurang dan tidak jadi mati. Dengan demikian gagal maksudku membunuh diri sebaliknya lantas timbul cita-citaku untuk membalas dendang. Tak kalah di luar gambun koan dahulu itu, ibumu yang tak bisa ilmu silat itu tanpa alasan telah dibunuh jago silat Tionggoan sini, coba katakan, sakit hati ini harus kita balas atau tidak sakit hati ibu sedalam lautan, sudah tentu harus dibalas sahut Sio Hang tegas. Orang-orang yang dahulu ikut membinasakan ibumu itu sebagian besar sudah kubunuh pada waktu itu juga, kata Sio Wansan. Sedangkan Tikong dan manusia yang menyamar dan mengaku bernama Tio Cisan itu pun sudah mampus dibunuh. Anak Ong Kiam Tong, itu Pang Chu Ka Ipang sudah mampus karena sakit, baginya boleh dikatakan terlalu untung. Cuma itu Toa Oke Jin, Blujana Besar, yang mereka sebut sebagai Toa Ko Pemimpin itu sampai sekarang masih hidup segar bugar. Coba katakan nak, care bagaimana kita harus menghadapinya, siapakah dia itu tanya Sio Hang cepat. Ya, siapakah dia mendadak Sio Wansin bersiul panjang, sinar matanya bagai kilat menyapu ke arah para ksatria Tionggoan. Para ksatria yang kebentrok sinar matanya sama merasa kebat-kebit. Walaupun mereka tiada sangkut pautnya dengan peristiwa di luar gambun keandahulu, tapi demi melihat sikap Sio Wansan yang gagah berwibawa itu semuanya merasa jari dan tiada seorang pun berani bergerak atau bersuara seakan-akan khawatir menimbulkan bencana bagi mereka sendiri. Anakku, kata Sio Wansan kemudian pada hari itu aku bersama ibumu dengan membopong dirimu sedang berkunjung ke rumah nenekmu, tidak tersangka setiba di luar gambun keandahulu mendadak berpuluh jago silat Tionggoan menyergap kita sehingga ibumu dan para pengiring kita terbunuh semua. Kerajaan Song memang bermusuhan dengan bangsa Cidan kita dan bukan kejadian aneh kalau saling bunuh-membunuh, tapi para jago silat Tionggoan ini bersembunyi di lareng bukit sana terang mereka mempunyai muslihat tertentu. Anakku, apakah kau tahu apa sebabnya Sio Hang menyahut? Dari tikong tai su anak mendengar katanya mereka mendapat berita bahwa jago silat Cidan hendak menyerbu ke Sio Lim Si dan merampas kita pusaka mereka agar ilmu silat mereka dapat disebar luaskan di negeri liau kita dan kelak akan dapat dipergunakan sebagai modal untuk menyerang ke kerajaan Song sebab itulah mereka menyergap ayah dan membunuh ibu, hehehe, hehehe. Sebenarnya waktu itu aku tiada maksud hendak merebut kitab pusaka Sio Lim Si mereka yang memfitnah aku, kata Sio An San dengan tertawa pedih. Baik, baik. Sekali Sio An San difitnah orang, maka aku lantas sengaja berbuat. Selama 30 tahun ini aku telah bersembunyi di Sio Lim Si dan telah membaca sepuas-puasnya segala kitab pusaka ilmu silat mereka. Nah, para padri saleh Sio Lim Si, kalau kalian mampu bolehlah membunuh Sio An San. Kalau tidak, maka ilmu silat Sio Lem Pea tentu akan tersebar di negeri liau. Jika kalian ingin menjebak aku lagi di geng Bun Koan pasti kalian akan terlambat, semua padri Sio Lim Si menjadi terperanjat oleh cerita Sio An San itu. Mereka pikir jika bengar apa yang dikatakan sehingga ilmu silat Sio Lim Pea tersebar di negeri musuh, itu berarti orang Cidan akan mirip harimau tumbuh sayap dan benar-benar membahayakan. Ayah, kata Sio Hong, kalau Toa Oke Jin itu membunuh ibu, hal ini boleh dikatakan terjadi karena salah paham, tapi dia membunuh juga Ayah Bunda Angkatku Kyo Sen Hoai suami istri sehingga anak yang harus menanggung nama jelek, hal itu sungguh tidak pantas. Maka sebenarnya siapakah Toa Oke Jin itu, harap Ayah memberitahu saja, Hahaha tiba-tiba Sio Wan San tertawa. Nyata kau pun salah sangka, anakku salah sangka Sio Hong menegas dengan heran. Ya, kau salah sangka, sahut Tuan San mengangguk. Sebab suami istri orang Sik Yau itu akulah yang membunuhnya. Hah, ayah yang membunuhnya Sio Hong menegas dengan terkejut. Se, sebab apa kamu puteraku, mestinya keluarga kita dapat hidup berbahaga, tetapi orang Tionggoan ini memandang bangsa Jin kita bagai makhluk yang lebih rendah daripada hewan dan sedikit-sedikit lantas men bunuh bangsa kita, demikian sahut Tuan San, mereka merampas sanaku dan diberikan kepada orang lain. Suami istri Sik Yau itu mengaku sebagai orang tuamu, ia merampas kebahagiaan keluarga kita dan tidak mengatakan duduknya perkara padamu. Kesalahannya inilah pantas dihukum mati, tapi, tapi ayah dan ibu angkat sangat berbudi pada anak. Mereka adalah orang baik sekali, ujar Sio Hong dengan rasa pedih. Jika demikian, jangan-jangan orang yang membakar Tan Koh Ceng, yang membunuh Temkong dan Tempoh apakah juga, juga. Benar, semuanya perbuatanku, sahut Tuan San. Habis, sudah terang mereka mengetahui Biang Keladi yang dahulu memimpin mereka menyergap kita di geng Bun Koan tapi mereka tidak mau mengatakan padamu, semuanya melindungi da, bukankah mereka pun pantas dibunuh untuk sejenak Sio Hong terdiam, pikirnya, semula Toa Oke Jin yang kucari itu kusangka sama orangnya dengan Toa Ko pemimpin yang dikatakan mereka, siapa tahu pembunuhan-pembunuhan itu adalah perbuatan ayah. Ai, sungguh sukar untuk dipahami, kemudian ia berkata pula dengan terputus-putus. Hian. Hian Koh Taisu dari Sio Lin Si adalah guru yang telah mendidik dan membesarkan anak selama ini. Sampai di sini suaranya menjadi terguguk-guguk, la menunduk dan air matu berlinang-linang. Hektometer, masakah orang Tionggoan ada yang baik? Memang, Hian Koh itu pun mati di bawah pukulanku, kata Sio Wansan mendengar pengakuan itu sering tak para padri Sio Lin Si sama menyebut, Omi Tohut suara mereka sangat berduka dan penuh kemarahan, walaupun seketika itu tiada orang yang lantas menantang Sio Wansan, tapi dari suara Omi Tohut mereka yang penuh rasa. Duka itu terang mereka sudah bertekad akan membuat perhitungan dengan Sio Wansan. Terima kasih telah menonton!